Dan terakhir beliau menjabat sebagai Kepala Bidang KSPK BKKBN Berwakil Provinsi Sulawesi Utara Dan sudah terhitung beliau kerja di BKKBN sudah selama 33 tahun Meninggal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 06.10 pagi Di Rumah Saki Bayangkaran dan dikuburkan di Pekuburan Muslim Ba'ilam Wabarakatuh Fikwal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan, wakili keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Adiq Tadabirani, Isos, Ilha Disiratkan Bersama Kepala Bapak Irim, anak beliau ini Kuala Saki, ini Tandi sama Jundi Kemudian sama istri-istri mereka yang disamping Nah ini Sinti Kamla sudah sampai dari anak satu-satunya dari Ibu Dagami Ibu Pakhyang Madiyah yang duduk disamping Oh iya, ada Ibu Yati, juga Ibu Masumi Yang kami hormati, kebetulan juga Mertua Saya Ini juga hadir Bapak Ibu sekalian Saya menganggap penting untuk memberikan sambutan pada malam hari ini Sehubungan dengan malam tadi dia, karena kita ini memang sudah menuju normal baru, yang normal Jadi kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan, tapi kemudian kita tetap menjaga protokol kesehatan yang direkomendasi oleh orang-orang yang mengerti tentang Penyebaran virus COVID-19 Karena itu, mohon maaf Biasa kita sebuah begini bisa banyak orang Tapi karena dibuat berjarak sedikit-sedikit Maka ternyata tidak bisa menampung Dan sekali lagi minta maaf Ternyata daya kampung keempat ini, ini tidak kami undang sebenarnya, ah Ini Pak Hadir Assalamualaikum Pak Atan mendiri, orang tua kami juga hadir Maaf, Ustaz, sudah mulai Jadi daya kampung ini akhirnya ternyata Saya juga pikir tidak sebenarnya itu yang akan hadir Tapi rupanya betul, tadi Pak Kemarin itu kami rapat dan memperkirakan kira-kira kita sedia begini Dan ternyata, mohon maaf sekali lagi Membuat kami jadi berisah, tidak bisa Saya akhawatkan sekali, jangan-jangan ini akan penuh Dan kemudian protokol kesehatan yang kita rencanakan malah jadi blunder ya Kita tiga hari di rumah Kalau tidak salah mulai dari Selasa, Pak Ya, nanti ya Hari Selasa pulang dari Kota Mubagu Nah, kakak saya ini pekerja keras Dan ini juga yang saya belajar dari beliau Walaupun beliau semasa hidup dia tutup saya yang jadi keras pekerja Padahal saya lihat beliau ini seorang perempuan Dan beliau betul-betul seorang yang pekerja perang Terima kasih Nah, pulang dari Kota Mubagu Saya ketemu, saya ketemu dengan beliau, dengan Pak suaminya itu Di rumah Ini saya sholat asal Eh, sholat subur Di Masjid Koldak Kebetulan suaminya Pak Mos 5K Henggen ini Itu adalah pejabat di Koldak situ di bagian Sama Pak Nah, dia pernah menjawab sih Yang orang-orang baru lulus Beliau pernah menjawabnya Temu situ Terus dia mengeluhin atas kita ke badan kurang enak Saya bilang pulang saja dulu Kemudian istirahat Nah Karena kami juga lagi merawat adik kami yang sakit Jadi Salih tidak ini Dan suhu situasi COVID Kami itu memahami Petual masing-masing Untuk Kalau itu jangan saling tinggi data Karena untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Demi kemasalahan Banyak orang Termasuk kemasalahan yang lain Pada hari Tiga hari setelah di rumah Beliau ternyata semakin hari Sebagi Drop Jadi panas Dingin Dan kemudian Buang-buang air Sehingga karena takut keturangan cairan dia lemah Pak Musli ini menelpon saya Jadi saya adalah orang Kedua setelah beliau Yang selalu diminta untuk mengambil buku Saya langsung respon Dan kalau orang sakit Yang saya ingat dokter Ya Yang anda ingat tukun Yang anda ingat ini dokter Nah saya bilang Bagaimana rumah sakit? Oh iya Bawa di rumah sakit Jadi tidak lama di rumah sakit Nah hari pertama Kedua Hari ketiga Suaminya meminta doa Nah memang kita ingin minta maaf kepada ibu saya Kami selalu merahasiakan tentang Kondisi buruk keluarga kami kepada ibu saya Bukan apa-apa Karena ibu saya ini umurnya sudah lanjut Dan kami sangat menyayanginya Mencintainya Karena ibu kami tidak ingin beban kami itu Sampai ke telinga Orang yang satu-satunya masih hidup di bunda kami Jadi ibu jangan salah paham Abid atau siapapun Termasuk apa yang berpulang ini Tidak mau kasih tahu ke ibu Kalau ada Sesuatu yang terjadi Nah itu kesepakatan kita Nah jadi yang terjadi itu Karena minta doa Saya sampaikan ke ibu Nah ternyata Sampaikan ke ibu Ibu saya kemudian Langsung tanya ada apa Nah saya mengerti pasti ibu saya Punya feeling yang kuat Karena itu anak yang beliau Melahirkan sendiri Ya Apalagi sesuatu yang perempuan Saat itu kemudian dia Pertanya ada apa Saya bilang Cuma minta doa Dan kami mulai hari itu Berbumul, berdoa Itu saya bangun sekolah tahajud Setiap hari berdoa Dan saya mulai galau Pada malam Hari Senin malam Kebetulan saya baik secara rutin Dan interpanik ke teman-teman Saya mau video call dulu Dengan kakak saya Karena saya tidak pernah ketemu setelah itu Bulili, hadian bulili, mari Nah kenapa saya tidak ketemu Karena kami bersepakat begitu Untuk saling menjaga Nah yang menjaga beliau itu Dua anaknya Suaminya pun tidak pernah ketemu lagi Karena memang Dilarang untuk menjaga Istri beliau Nah suaminya kemarin bercerita ke saya Menyesal tidak menemani Tapi tidak usah Ini skenario dari Allah SWT Kemudian pagi-pagi Saya ditelepon Nah putri Mungkin tidak tahan Dan Alhamdulillah saya menyaksikan sendiri Kata saya seperti tidur Mulutnya tidak terbuka Matanya tidak terbelak Kemudian Saya yang dapat sendiri Beliau seperti tidur Makanya akan tidak percaya kita Kalau beliau ini Dipanggil oleh Allah SWT Begitu Bapak-Ibu sekalian Tangan yang lemas Tidak haku dan sebagainya Sehingga anak perempuan Ini Ibu tidak meninggal Ibu cuma tidur Saya bilang putri Hati-hati Kemudian ini Jangan Ingkari apapun Yang Allah berikan Bayangkan Bapak-Ibu sekalian Saya adiknya Tapi saya Harus juga menjaga itu Padahal Terlalu gampang Untuk bawa Beliau ke sini Cuma karena Saya menyadari Ada protokol COVID Maka kemudian Kita ikuti itu Bapak-Ibu sekalian Nah Jadi Waktu lah kata saya Tidak lama kata saya Di rumah saat Di tempat hari Hari pertama Keliau Kemudian diambil Sampai sekarang ini Belum ada hasil Pak Suhenro Broma Yang saya hormati Ternyata saya bikin Cuma Ibu Lili Nah ini Pak Suhenro lagi Berusaha untuk menjadi Bupati di Pol Bukal-Bukal Bukal-Bukal Ditenolkan Ya Terima kasih Sudara Tampengok Ini saya perlu cerita Bapak-Ibu sekalian Kemudian Beliau punya hasil Belum mendapat Beliau telah dipanggil Oleh Allah Subhanallah Ya Nah pagi itu Kami bernegosiasi Ternyata beliau Belum ada hasil Kami paham Kalau itu yang terjadi Maka Dilakukanlah Protokol COVID Protokol COVID Akhirnya kami Tergening Tawar-menawar Nah Bisa dikuburkan di Mbak Ilang Satu Yang kedua Saya bilang Satu kifaya Siapa yang mau papan Kan memandikan Adakah orang yang bertugas Nah ternyata Orang yang bertugas Selama ini juga Lagi di isolasi Semoga juga Allah berikan Pahala Nah akhirnya Ya tanya Ada keluarga Nah kami siap Jadi Bapak Ibu sekalian Itu yang membuat Bapak Ibu saya Mungkin merontak Karena beliau adalah Tukang kasih mandi Jenasa Sudah mungkin Ratusan orang Tapi anak Satu-satunya Tidak bisa Belum memandikan Karena itu Bu saya minta maaf Saya dan Ibu saya Coba ku maaf Pada malam hari Yang tiga Saya sudah Takut Memasuk rumah Ya Nah permintaan Bukan minta maaf Kepada seluruh Yang hadir di tempat ini Ditanya ke saya Saya bilang Tidak Kita langsung Ke kubur Sesuai dengan Protokol COVID Pak Adit Dia cuma singa Nanti mulia Ternyata Alhamdulillah Pak Mus ambil Keputusan berani Suaminya Korang lewat Di rumah Alhamdulillah Kan dia yang Lebih berhak Saya tidak mau Mengambil hak itu Dan beliau Dan kita lewat Sempat ini Itu yang terjadi Jadi kakak saya Belum COVID Belum ada hasil Tapi orang Belum ada hasil pun Kalau dia sementara Kalau meninggal Nah seperti itu Yang kita lakukan Nah ini cuma saya Dan saya Pih ibu Karena saya Pih ibu Saya masuk Langsung saya Dipengkar Ngana agit Yang bikin kita Nyapogodapa Dan kita Tapi betul Jadi saya Cuma berdiam Terus istri Korek sama saya Ngana lewidi Pembali Ongan Jadi kita Dengan kita Ke istri Tersian Dapak Ajar Tuhari Ya Karena Umi Waktu ditanya Widi Bagaimana So bagus Terus Kuk Seboleh makan Begitu Karena yang Kiri makanan Istri saya Ya Karena Dorang ada Menghindari apa itu Kau berbaku diri Padahal Kami tahu Setiap Perkembangan Nah Saya Malam hari itu Bapak ibu sekalian Waktu video call Saya lihat dia Kemudian Saya Terima kasih Semangat Sambil Mengepalkan tangan Saya Semangat Ternyata dia Cuma Sambil Senyum Saya Balu tahu Ternyata Besok pagi Itu adalah Senyum Dan Lambayan Yang Berakhir Tapi Sekali lagi Kami ilham Cuma Saya Banyak Menangis Ini Karena Saya Banyak Sangat Tinggal Dengan Persoalan Kakak saya Dan Saya Memang Mencintainya Sungguh Sangat Sayang Sama Beliau Satunya Kakak Dan Di Beliau Itu Saya Merasakan Saya Betul-betul Menjadi Laki-laki Yang Menjadi Wali Ketua Kenapapun Beliau Tidak Pernah Bantah Ya Kalau Saya Sudah Ini Oke Dia Ibu Karena Dia Lebih tua Makanya Banyak Orang Yang Salah Faham Dikira Saya Lebih tua Dari Kata Saya Ya Sebab Dia Punya Alasan Yang Logis Karena Muka Saya Memang Kelihatan Lebih tua Tapi Sesungguhnya Karena Cara Dia Bertingkat Terhadap Saya Dia Menempatkan Diri Sebagai Seorang Wanita Yang Punya Bapak Dan Adik Yang Menjadi Wali Dari Bapak Yang Mengertikan Bapak Kami Yang Meninggal Pada 2015 Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Satu Saat Memang Kami Pernah Bapak Sebu Di Samping Kuburan Bapak Saya Itu Ada Tanah Tanah Yang Kosong Memang Untuk Satu Kubur Nah Memang Korang Lagi Siapa Yang Mendampingi Bapak Nah Ternyata Beliau Yang Terundang Untuk Itu Makanya Saya Bila Sama Ibu Saya Orang Mungkin Korang Disini Bercerita Begini Orang Disana Bercerita Dan Orang Tidak Ada Cara Kecuali Sama Sama Dengan Beliau Insya Allah Di Tempat Terbaik Di Sisi Allah Nah Yang Terakhir Bapak Ibu Sekalian Sekalipun Itu Kami Alami Jadi Minta Maaf Sekali Lagi Kami Juga Kemarin Melakukan Rakites Karena Sepayanya Dada Ini Jadi Kita Orang Orang Yang Kira Kira Kemarin Berhubungan Yang Memendingkan Isri Saya Salah Satu Kakak Saya Itu Istri Saya Ya Akhirnya Dia Memberanikan Diri Untuk Pakai Baju Astronot Apa APD Itu Ya Saya Juga Sempat Masuk Karena Mengangkat Kak Saya Dan Betul Saya Rasakan Tidak Ada Taku Ya Ini Luar Biasa Jadi Biasa Kalau Mau Kese Menjimaya Bajunya Dibunding Kakak Saya Punya Baju Ata Kukal Satu Satu Nah Itu Yang Dan Bapak Ibu Sekalian Kami Sudah Rapi Tes Kemarin Karena Itu Kami Berani Mengadakan Cara Ini Alhamdulillah 16 Orang Yang Tentang Erat Negatif Semua Tidak Reaktif Ya Tapi Sekali Mudah-mudahan Kakak Saya Punya Hasil Insyaallah Juga Tidak Positif Covid Sehingga Tidak Ada Tindak Lanjut Terhadap Kami Tapi Kalaupun Itu Kami Yakin Ini Cobaan Dari Allah Dan Kami Tidak Menanggap Ini Aik Ya Kami Akan Memberitahukan Eh Habis Kak Saya Eh Saya Ada Lagi Jadi Mungkin Kami Mematuhi Untuk Lakukan Isorasi Mudah-an Kita Kalau Mengalami Hal-hal Seperti Ini Mari Korang Ikuti Jauh Protokol Jangan Melakukan Saya Punya Puasa Untuk Membawa Kekak Saya Tapi Saya Bayangkan Bagaimana Apa Yang Terjadi Kalau Kita Bawa Itu Bukan Seandainya Kalau Terjadi Hal-hal Yang Tidak Dibik Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Malam Hari Ini Lagi 16 Orang Yang Dekat Dengan Beliau Kemarin Kita Rapid Dan Semua Alhamdulillah Non Reaktif Nah Domket Itu Apa Dengan Dokter-dokternya Saya Undang Di rumah Dan Kita Periksa Ini Bapak Ibu Sekalian Jangan Sampai Dibilang Eh Hati Hati Kau Mau Di IKG Bagaimana Itu Yang Saya Perlu Sampaikan Kalaupun Ada yang Positif Insyaallah Kami Akan Beritahukan Karena Bagi Saya Itu Bukan Sesuatu Yang Berupakan Haid Ini Saja Terima Kasih Ibu Kasih Maaf Tadi Ibu Sumpah Buk Polo Tengah Malam Sama-sama Yang Sengah Gijit Beliau Desa Mandi Desa Muta Haji Saya Menjelaskan Kau Beliau Kenapa Saya Ibu Tidak Bertemu Dengan Anak Beliau Dan Saya Yakin Saya Gampu Insyaallah Saya Sudah Banyak Melihat Orang Meninggal Saya Lihat Kakak Saya Insyaallah Husnul Fatima Dan Hadis Rasulullah Nanti Ustaz Jelaskan Kalau Beliau Meninggal Dalam Kondisi Seperti Ini Maka Insyaallah Beliau Adalah Seorang Syahid Insyaallah Bila 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 Maaf Tapi Memang Saya Perlu Uraikan Ini Satu Persatu Karena Ini Maksud Dari Pertemuan Salah Satu Pertemuan Malam Hari Karena Kalau Saya Tidak Jelaskan Ibu Ibu Sepulah Kita Tidak Terhibur Memanya Satu Jelaskan Tidak 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 Tidak